Pejabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana meninjau langsung kondisi lokasi pengungsian korban banjir bandang di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Gubernur memberikan bantuan logistik serta berjanji pemerintah akan ikut membantu pemulihan pasca bencana. Pejabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana meninjau pengungsian korban banjir bandang di Desa Wangandowo Bojongka, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Di lokasi pengungsian, terdapat 85 jiwa yang mengungsi karena kondisi rumah mereka yang rusak. Nana Sujana dalam kunjungannya memberikan bantuan berupa sembako sampai obat-obatan yang diperlukan oleh pengungsi. Secara simbolis, Nana Sujana memberikan bantuan kepada korban banjir bandang. Nana menyebut banjir bandang akibat tanggul kolder penampungan air pabrik yang sedang dibangun jebol. Perubahan warga yang ada di bawahnya akhirnya terkena banjir bandang pada Rabu Malang. Pemerintah dan pihak pabrik sudah berkoordinasi agar secepatnya melakukan pemulihan pasca bencana banjir bandang. Nana mengingatkan kepada masyarakat, khususnya di Jawa Tengah, tetap waspada di tengah cuaca ekstrim yang masih terjadi. Sementara analisa, analisa kami kenapa kemudian kolam resistensi ini jubol. Jadi memang untuk pabrik sendiri, pabrik sendiri ini berada di kawasan. Memang kawasan untuk peruntukannya adalah untuk industri. Untuk industri memang ini sesuai dengan rata ruangnya itu untuk industri. Nah kemudian, kemudian jubol. Karena tanggungnya ini masih terbuat dari tanah yang dibanatkan gitu. Sehingga menyebabkan kelimpahnya air. Nah kemudian kelimpahnya air yang melebihi kapasitas tadi. Sehingga tanggungnya terbuatkan banjir bandang. Banjir bandang yang terjadi di Desa Wangonobocong, Kabupaten Pekalongan terjadi pada Rabu Malang. Air dengan cepat menyapu 70 rumah warga yang berada di bawah polter penampungan air. Dua orang yang ini ibu dan anak meninggal dunia dalam peristiwa ini. Sementara 85 orang mengungsi. Hari Himawan, Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah.